Bakal Jawa Pres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Caimin tanggapi hasil survei SMRC yang menunjukkan pemilih PKB mayoritas ternyata tak dukung dirinya untuk maju di Pilpres 2024 bersama Anies Baswedan. Muhaimin memilih no comment dan tidak mau ambil pusing atas hasil survei tersebut. Tidak perlu menanggapi survei itu macam-macam ya, ya silahkan aja proses nanti kita lihat. Kaimin pun mengaku dirinya menjadikan hasil survei tersebut sebagai motivasi untuk bisa merebut hati rakyat. Ini menjadikan survei sebagai motivasi, survei jadikan dorongan untuk terus bekerja merebut hati rakyat. Sebelumnya, hasil survei SMRC menunjukkan sebanyak 38 persen pemilih PKB justru mendukung Baca Pres Gerindra Prabowo Subianto dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Sementara 30 persen lainnya mendukung bakal Capres BDIP Ganjar Pranowo dengan mantan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil. Sedangkan masa PKB yang mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk menjadi bakal Capres dan Jawa Pres hanya 20 persen saja. Pendukung Anies Muhaimin, mayoritas justru datang dari Partai Nasdem dan BKS, yakni 54 persen dari Nasdem dan 69 persen dari masa BKS. Adapun survei SMRC ini dikelar pada 5 hingga 8 September 2023. Survei melibatkan 1.212 responden yang dipilih melalui metode random digit dialing atau pembangkitan nomor telepon secara acak. Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Terima kasih telah menonton!